Padahal jumlahnya 2 ribu sekian, awalnya kan begitu Ini persoalan Pak Ayolah dirubah mindset dan sistemnya itu Setelah itu yang dikorbankan 1-2 orang Kasian juga itu Jangan-jangan Bumirza ini bergerak dan berjuang sendiri Karena atas tekanan Bisa saja seperti itu Pak Ini yang harus ditarik benang merahnya Ada apa dibalik itu Ini hal yang krusial dan penting Pak Bernyangkut hajat hidup teman-teman PTT ini atau tenaga non-ASN ini Saya yakin ini ada persoalan Saya yakin ada persoalan dibalik ini Ada tekanan dan lain sebagainya Kalau saya runtut dari apa yang disampaikan oleh baik Pak Rosi, terus Pak Wahono dan Bu Segda Ini merasa saya ada apa dibalik ini gitu loh Ada sesuatu yang masih disembunyikan kalau menurut saya Saya kira begitu Pak Terima kasih Apa ini? Masukan atau bertanya atau bagaimana? Saya hanya memberikan masukan saja Saya hanya memberikan masukan Karena saya kira sudah cukup Di balik itu saya kira cukup Pak Dan kita sebetulnya sudah punya kesimpulan masing-masing Masih mau bertanya? Pak, tanya Pak Saya begini, maksud saya begini Kalau kita fokus dan konsentrasinya Kaitan dengan Proses mengapa tidak menjadi database dan lain sebagainya Saya kira Kita sudah bisa memahami bersama Saya cuma ingin meminta persetujuan kepada pimpinan dan anggota Bansus Secara umum Dapat kami simpulkan disini ada proses yang kita sebut dengan maladministrasi Tim verifikator menyimpulkan sendiri atas petunjuk Bumirza atau Kabin Ada penyampaian juga dari Pak Rosi bahwa ini tidak surat yang dijadikan dasar verifikasi Tidak berdasarkan proses berjenjang persetujuan pejabat pembina kepegawaian Apa yang menjadi, apa yang disampaikan ini tentu tidak cukup Misalkan hanya dipertanggungjawabkan di hadapan Pansus ini Maka tentu sebagaimana komitmen dan usulan kami Kita, kita akan berkoordinasi dengan saudara-saudara yang ada di kejaksaan Dan saudara, mohon tunggu sebentar Dan juga akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian Apakah kita akan berikan seluruh bukti Dari apa yang disampaikan oleh seluruh Mulai dari Busekda, mulai dari Pak Rosi, Pak Wahono, sampai tim verifikator Agar tidak menjadi parsial Pansus ini Kita akan sampaikan ke aparat penegak hukum Sebagai bentuk rekomendasi DPRD Kaitan dengan tim verifikasi ini Tentu segala sesuatunya kita harus susun bersama-sama Dan kita akan melibatkan Ahli terlalu rekomendasi DPRD kepada aparat penegak hukum Itu yang pertama Kemudian yang kedua Tentu niatan dan proses ini Tidaklah ingin mencari siapa yang harus dihukum Tetapi tidak Tetapi saya hanya berkeinginan bahwa Kebijakan pada tahun 2022 Yang mengakibatkan 1746 ini Merupakan kebijakan yang salah yang diambil oleh pemerintah kota Proponenggo Dan kami ingin bertanya kepada SEGDA Apakah sampai dengan hari ini Dengan terjadinya problematika seperti ini Tidakkah ada keinginan Melakukan upaya leg spesialis Atau upaya luar biasa Yang berbeda dengan jalur normatif Dengan cara agar bisa memasukkan 1746 Tunggu sebentar 1746 Yang karena kebijakan kita Mengakibatkan 1746 ini tidak lolos database BKN Berharap dan berupaya agar bisa masuk Menjadi agar bisa masuk ke database BKN Saya tanya dulu Adakah niatan dan upaya Pak? Bu SEGDA Mohon saya ditanggapi Bapak pimpinan Seperti yang sudah kami sampaikan Kemarin tanggal 11 Oktober Kita juga ke Mempan RP Kemudian dalam Sebenarnya di dalam pengumuman ini pun Itu kan aturan yang lama ya Pak Yang terkait Apa namanya Pendataan dan lain sebagainya Ya Kemudian dalam perjalanannya itu kan ada Keputusan Mempan RP Nomor 33 Mekanisme seleksi pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja Tahun 2024 Di sana Yang menyebutkan Ada tahap 1 dan tahap 2 Sebenarnya Seperti tadi sudah disampaikan oleh Bapak-bapak Anggota pimpinan dan anggota Pansus Ketika mau RP dan BKN Mungkin bisa konfirmasi terkait juga hal ini Jadi itu saya kira solusinya Karena ini kan yang terbaru Aturan terbaru Yang beberapa kali Bapak Ibu B346 347 347 Kaitan rekrutmen P3K Ya betul Ini merupakan aturan yang terakhir Yang di dalamnya juga ada Terkait dengan Ini rekrutmen tahap 1 dan 2 Kemudian juga Pada pengumuman Pengadaan PPK Perjanjian Kerja Tahun 2024 ini Yang kami terbitkan tanggal Tanggal 4 Oktober 2024 Mohon maaf Sebentar Itu juga disebutkan 4 Oktober Pengumuman disebutkan terkait dengan Seleksi tahap 1 merupakan Yang masuk di dalam database Kemudian yang tahap 2 Yang tidak masuk di dalam database Ini sama Ini sama dijawab oleh Waktu itu kita ke Mempan RB Bersama Bapak PJ Wali Kota Tanggal 11 Oktober Persis seperti yang Kami sampai Pertama kali Pansus Demikian Pak Terima kasih Itu kan berarti upaya Dalam rangka Memastikan status Teman-teman PTT Tetapi izin Ibu Ibu Anuya Ibu Sekda Tanpa mendahului Saya tadi sore Mohon maaf Saya kebetulan Menghubungi pimpinan Komisi 2 DPR RI Yang kebetulan Satu fraksi dengan saya Maka berdasarkan hasil Consiring Kementerian Pan-RB Kemudian Kementerian Bebat dan Kepegawaian Negara Kemudian Komisi 2 Yang dipikir Seperti apa yang saya sampaikan tadi Itu yang dipikirkan Oleh pemerintah pusat hari ini adalah Keadanya database Kurang lebih 1,3 juta Se-Indonesia Sementara ketersediaan 860 Ketersediaan Informasi Maka kurang lebih ada sekitar 500 ribu sekian Yang posisinya lolos database BKN Itu yang sedang Dibahas Bersama Pimpinan Komisi 2 Dan Kementerian Dan Keputusannya adalah memastikan Bahwa pada tahun 2024 Seluruh teman-teman Teman-teman PTT di seluruh Indonesia Yang masuk database Itu agar diangkat Menjadi P3K Baik penuh waktu Ataupun paru waktu Kita tahu bahwa Rekomendasi Dan keputusan yang diambil Oleh Pimpinan dan anggota komisi Bersama DPR itu Kemudian menjadi Kebijakan yang diambil oleh Kementerian Berbeda Saya Hanya dijadikan pertimbangan Oleh Busekda Nah kemudian Bu Oke apa yang Busekda Sampaikan Kami ingin Makanya begini Bu Apa yang ingin kami Sampaikan ini adalah Bagaimana Pemerintah Kota Probolinggo Kalau kita hari ini disebut Sedang tidak Baik-baik saja Kaitan dengan Penataan PTT Harapan saya kita Tidak malu Menyebut itu Kalau kita berbicara Kepentingan 1746 Adik-adek Kakak-kakak Dan saudara-saudara Saya dan saudara Baja dengan semua Saya sempat diskusi Dengan teman-teman Kita akan bawa Terutama data Feedback Besok Sebelum bahkan Kami sebagai Pimpinan dan komisi Akan Bertemu dengan PJ Wali Kota Agar apa Agar persepsi kita Menjadi sama Kemudian kita juga Melalui fraksi Partai masing-masing Kita akan Mengkomunikasikan Dengan Pimpinan dan Anggota Komisi 2 Agar kami juga Bisa Dipertemukan dengan Di DPRRI sana Karena apa? Karena kalau kita Hanya menggunakan Jalur normatif Saya yakin Hasilnya akan Normatif juga Kalau kita Menggunakan Upaya luar biasa Insya Allah Sekali lagi Mungkin hasilnya Dapat Membahagiakan kita Nah Apa yang Kemudian akan Saya lakukan Bu Segda Tapi kalau Misalkan Ternyata ini Tidak disetujui Bu Segda Berarti Fik dan pasti Ya pemerintah Memang tidak Mau mengangkat Saya ingin Ibu Segda Dan Pak Rosi Serta Kasubak Kepegawaian Semua ini Saya ingin Ada Misal nanti Kita juga minta Persetujuan kepada Pak PJ Bahwa Kebijakan pada Tahun 2022 Yang menganulir Atau mencoret 1746 Itu Diakui oleh Kepala Daerah Misalkan Bahwa itu Kebijakan Yang perlu Ditinjau Kembali Misalkan Begitu ya Sehingga Berdasarkan Surat Dari Kepala Daerah Itu Maka Ada ruang Bagi Kami Membawa Ini Untuk Dibukakan Kembali Bahwa 1746 PTT Di Kota Probulun Merupakan Data PTT Yang layak Masuk Sebagai Database BKN Itu yang pertama Kemudian yang kedua Agar kemudian Pernyataan Kepala Daerah Nantinya Benar-benar Menjadi Sebuah Pernyataan Kolektif Bersama Kami juga Ingin Kesediaan Teman-teman PTT Sebanyak 1746 Itu Yang membuat Pernyataan Bahwa Bahwa Memang 1746 Itu Merupakan PTT Yang Menurut Ketentuan Mestinya Itu Masuk Kedalam Database BKN Saya Menandatangi Menanyakan Tidak Sampean Sudah Lupa Kekitaran Begitu Ya Bisa Jadi Sampean Sudah Lupa Terima Tidak